Kupi Stika Hai Joy Dekat sikit mikrofon sayang Saya boleh gambarkan Macam mana dia punya muka disini Untuk anda di luar sana Satu kali tingguk Dia macam umur 15 tahun Dua kali tingguk Dia macam modeling Lagi-lagi apa lagi tambahan Kalau tiga kali tingguk Jatuh cinta sudah tak ulang Kalau telepon memang jatuh cinta Sebab dia punya kulit kan Bersih, licin Okey, apa ini Joy Okey, awal-awal sebelum kita berkenalan Macam mana kau jaga kamu yang muka Macam tidak ada kedutan langsung Macam mana itu Perlu pakai skin care saja Oh skin care Every night Every night, every morning, every day Pagi malam macam itu Pagi malam Okey, tomorrow we do that Tapi paling penting perlu pilih skin care yang sesuai Yang sesuai Kita sudah tanya ada yang pasal itu kan Nanti lepas ini kita akan tanya Apa yang sesuai untuk kamu orang di luar sana Jadi kita mau tanya dulu nama dia nih Tanya terus Nama yang betul-betul Kalau Joy pada dalam Facebook kan Nama yang betul-betul nih Joy Oke, nama betul-betul saya Venus Kansirong Venus Venus Wow Venus And then Pusat lo kena hijau Kalo cakup Peanut Pusat lo kena Ada lagi yang selain Nero udah tuh Oke, oke, oke Siapun macam saya tersalah Sudah tahu Oke Apa Venus Iya, Venus Venus F-I-N-U-S N-U-S Venus Venus Tampungan dia itu macam mana itu Kansirong 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 Iya, Kansirong itu Cepungnya bapak lah Oke Ada mau lagu itu Ada gak? Ada Oke, nanti kita carilah Oke Asal dari mana? Asal dari mana? Oke, saya berasal Memang dari kampung lah Kita semua Memang dari kampung Dari kampung Oke, saya asal daripada kota Bulun Kampung? Kampung Teburun Teburun Wah, Teburun Teburun Dudar Iya, kalo kamu ingat tadi itu Ada Adam Syamil datang disana Dia kasih promote lah gitu Pantai di kampung saya Supaya yang berbeda Boleh datang di kampung Dia ada bayaran Kamu punya jalan kampung itu yang Limpas sikit itu Timbang menggaris Iya, betul-betul Lepas itu masuk sebelah kiri Jalan terus Sampai kampung kok Kan? Masuk Garabul habis lah Garabul Garabul Menjabar sikit lah Menjabar sikit lah Oke, oke, oke Kita akan cerita lebih sedikit ini Berkenaan dengan Apa kerja yang dia Kenapa dia memilih Kerja sebagai make up Oke, jangan menonton Terus dengar kami di Kupi 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 FM Kita akan jumpa ini Dan sekarang ini kita bersama dengan Joy Pari Oh, dia ini seorang make up Make up artist Make up artist Dia bilang Dia, apa ini Dia, macam mana kita mau tanya Dennyi Greka Oke, beginilah senang Kenapa pilih Menjadi make up artist Kenapa tidak pilih Menjadi pemain bola Sebab kan Sebab kita tengok dia punya penampilan Modeling kan Modeling macam kita nampaknya macam Sierra Seven bah Siapa itu? Cristiano Ronaldo Oh iya betul Betul juga kan Cristiano Ronaldo Kenampilan dia lebih kurang Ya betul dengan demiotopi apa semua kan So kita mau tanya lah kan Joy Betul kata si Greg Kenapa pilih kerja sebagai yang makeup Sebab Kalau lelaki kan Selalunya dikaitkan dengan pekerjaan yang gagah bah Why you choose makeup Ada juga orang cakap kan Lelaki ni kan sesuai Ada juga yang lelaki terror masak lah kan Tapi kenapa makeup Jangan lupa macam si Greg Macam si Greg masak Camping juga lah Itu yang lain tiba-tiba salingan lah Kenapa pilih kerja sebagai makeup Kenapa? Kenapa sebab Sebab memang macam minat lah So minat Minat ni bermula daripada Actually saya dalam makeup ni Minat saya dalam makeup baru sahaja Baru dalam tahun ni Awal bulan satu So So percerita lah kan sedikit kan Boleh Di mana saya Mula ini bermula daripada Saya punya cousin lah Cousin saya namanya Ronny Pungging Dia Dia artis budaya Dia kerja di lembaga kebudayaan So saya lepak di rumah dia dulu And then Kami macam Jom kita main-main Makeup-makeup Terus saya begini Makeup-makeup saya bilang Saya kasih makeup kau Dia bilang So dia ini ada Pandai sedikit lah Makeup Saya langsung tiada And then Kurang pandai lah Kurang pandai So dia macam So dia kasih makeup lah Saya set makeup And then Eh macam lain pula Macam berubah pula Muka kan Tapi Saya suka makeup Bukan karena Macam saya nampak diri Saya cantik Makeup Mau jadi seperti macam Itu tidak Just macam Eh syuk juga lah Kalau saya try ini Macam cousin saya Dia saya bilang And then saya mulai Macam Minat lah Saya minat And then Walaupun saya punya Karya yang saya suka Adalah lain Saya memang minat Sebagai pengajar Cego Jadi kalau memang Cego Saya punya course Memang course Memang course Lebih belajar dulu Cego lah Oh Cego rupanya Cego yang mencemburi Bidang dalam Bidang makeup Tapi Cego itu belum Lagi macam Betul-betul confirmation Still tunggu posting Begitu Oke Kita cerita lepas Kita masih cerita Cerita pasal makeup Lagi ini So Selepas Kejadian itu Cousin saya sudah buat Macam itu And then Saya selalu mulai minat Saya telah tengok Youtube Lagi-lagi ada live Macam si Hato nih First saya nampak Live DFB adalah Daripada Hato nih And then Saya mulai tengok Cara dia makeup Wah Basenya Daripada Teda Terus ada kan Daripada Teda And then Daripada view Empat Empat Bigi Ribu Ribu Belum lagi buat live And then Mulai lah Di muka Muka-muka And then Selfie Mula-mula Takut Muka si post DFB Sebab Satu Takut Tanda kecam Oke Pasal kecam Kecap lagi kita Hantanya Jangan pergi mana-mana Terus dengar kami di Kupi 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 Juru Solek Juru Solek lah Juru Solek Juru Solek Kemelayuan tu Kemelayuan tu Kemelayuan tu Kemelayuan tu Oke Dia apa ni Juru Solek ni Satu kerjaya Bagi seorang perempuan tau Dia lebih sinonim Dan bila dia sudah buka cerita Pasal kecam Joy Banyak kecaman yang berlaku Dalam diri kau Sepanjang kau Membabitkan diri Dalam bidang Solek ni Adakah kecaman itu Datang daripada netizen Bagaimana tanggapan Wow itu netizen Itu yang saya like Oke Bagaimana pula tanggapan Kau punya parents sendiri Maksud saya ahli keluarga Tentang bila kau mencemburi Dalam bidang ni Bagaimana Apa pendapat mereka Oke kalau Sebab kau adalah lelaki Ya of course Kecaman memang ada Oke Antaranya apa Antaranya Sebab Kenapa Macam Contoh lah Macam personal text Ataupun dalam komen kan Oke Kalau bila saya sudah macam Make up-make up And then post Gambar saya macam itu Terus ada yang komen Ada yang tidak komen Tapi dia personal Oh begitu Yang personal oke Personal oke Dia macam dia Kau berhenti lah Buat benda macam Tidak sesuai dengan kau Macam itulah Itu sih yang lah So Macam Banyak juga Macam banyak lah Kena cakap macam Contoh kecaman yang paling Bikin sakit hati Kau ahli neraka Dia bilang Macam Oke Supaya sekarang Sekarang cakap ahli neraka Oke Berpikir lama-lama Jahat Iya Tapi Dan nakal 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 Cuma Ini just talent Dan selalu saya cakap Ini just fun Tapi pada mas yang sama Saya memang suka pun Saya memang suka di Make up kan So kalau Berbalik kepada Macam parent saya Parents saya Serius Macam dia orang Dia orang tahu Tapi tidak tahu Macam Kecuali adik saya Sejala sama Cousin-cousin saya Saya rasa yang dengar sekarang Parents saya dengar Jadi Saya rasa mereka tahu Sudah sekarang Oke Uncle Saya tahu lah Dibudak Kenapa Jadi So far memang Supported lah So far saya punya Family memang support lah Cuma yang Netizen Mencapai yang lain Memang yang bukan apa Memang banyak yang Kecam lah Kecam lah Memang lah Tapi Bagi saya Itu tidak macam Melemahkan saya Sebagai macam Ada macam Untuk memperkembangkan Netizen lah Betul So Bagi saya itu macam Satu semangat saya lagi Supaya move ke hadapan lagi Macam Tapi macam Sebab Target saya adalah Saya betul-betul Mau berjaya dalam make up lah So Dia punya target Untuk berjaya Sebenarnya dia mau make up Seorang nih Siapa? Sinis Saya Oke tidak masalah Tapi Sebelah muka Kita ubah lain Sebelah kita Make up lain Kau pikir saya goblin gak? Beli juga Setinggu pun Macam Oke Kita akan cerita lagi Lebih lanjut Lepas nih Jangan pimpin Terus dengar kami Di Kupi Kupi FM Kita-kita Juga main nih Iya Kalau ada bunyi Sudah Kupi Stika Ini mengenanya Kita ada artis Yang akan bersama dengan kita Setiap minggu Setiap hari Kamis Yang terlepas Beli dengar hari Ahad Oke Ada 8 pagi Pukul 8 hingga Pukul 10 pagi Oke 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 Cuba kau tanya dulu si Joy ni Pasal make up-make up ni Sebab Dalam beberapa ketika ni kan Saya nampak kau mulai Berkecimpung dah Saya nampak Ada macam eyeliner di mata kau ni Apa hal ni? Itu saya ikut si Saya senang Saya Saya Fuluh si Joy lah Siapa? Dia baru-baru ni Oh Joy Siapa? Saya tidak macam First base Siapa ni? Si Tony Tapi kau tengok dia juga live kah? Ada Saya tengok Kok kau nak tengok dia? Ya saya tengok dia Tapi Dia Saya rumpahin saya mbak Oh jadi Ketika kau Ini macam Saya takut saya Tengokan saya punya perasaan Jadi Jadi Oke Oke lah Kita mau tanya lagi ah? Oke lah Oke lah Cepat lah Cepat lah Ada nombor telepon Minta nombor telepon Minta nombor telepon Minta nombor telepon Ya saya punya Nombor saya punya Sister Dia mau Kawin Oh kawin Jadi saya memperlukan Yang macam ni Yang ada Talent-talent Begini Ah iyalah 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 Lepas tu Saya punya Bukan Saya takkan saya punya Sister Jadi Mami saya Jadi saya Semua mau kasih makeup Iyalah Of course lah Semua orang kena makeup kan Semua yang nisap kan Semua sama mukanya Oh Semua Mana boleh Bolehkah begitu Joy? Kalau makeup semua sama muka Boleh Mahal Betul Kamu cakap Oke oke Kita bertanya Betul gak itu Joy? Kalau macam makeup ni kan Dia Melambangkan Apa ni Seni Yang kau rasa Yang lahir daripada hati kau Bukan yang Macam berpura-pura Kau anggap begitu kah? Ataupun Bagaimana itu? Arti kata lain begini Kalau kau makeup satu orang tu kan Daripada Tiada kepada ada Ada gak itu Satu Kepuasan dalam diri kau? Bagaimana? Coba cerita Memang untuk Itu Memang Betul lah Itu satu kepuasan Sebab Bila kita macam Mencantikan Ataupun mengubah seseorang itu Memang itu satu kepuasan lah Contoh daripada Lawa Dan tak alam Lagi jadi lawa Ataupun yang biasa-biasa Tapi Tapi Kalau biasa-biasa Tiba-tiba jadi lawa Macam Wow Satu amazing lah Macam Satu Macam itu Macam Kita happy lah Macam happy lah Sebab kita boleh macam Mencantikan Mencantikan orang Selain itu macam kita mau Mencantikan Mengubahkan Dan sambil-sambil itu Tolong diorang Macam Kasih up dong Penyakinan diri Kadang-kadang Kadang-kadang ada yang Tidak biasa Make up kan Bila ada make up Tenggu di cermin muka Dia Siapa ini Bukan Loss ya Loss ya Gitu kan Rasa-rasanya Ini make up Sebenarnya dia Adalah satu Orang bilang Yang membantu Antaranya Contoh dia Apa yang saya nampak Baru-baru ini Yalah macam Tattoo Jadi dia boleh tutup Tattoo Oh begitu Tapi Nanti kita tanya Dia lepas ini Berkenan dengan Cerita yang ada Kaitan dengan ini Oke Dan saya pun Maksudnya Di belakang Sekarang ini Dia bawa ada Alatan-alatan Dia tahu Nanti siapa yang mau Tenggol live Di si Joy Facebook Dia akan Perkenalkan Apa nama-nama Kita akan Tenggol Kita akan Buka back Nkejap lagi Apa nama Barang Dessa Kami Tidak Tenggol Jadi kami Mau tahu Itu barang Kalau 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 Jenis Makanan-makanan Dia tahu Apalah Oke Kita-kita Juga Dibilang Oke Kita ada Kupistika Hari ini Yang istimewanya Kita punya Kupistika Hari ini Kita buahkan Juru Solek Yang berkaitan Juga dengan Sini Yaitu Joy Parade Dan Kita terbangkan Khas Jauh Datangnya Daripada Kota Belud Tapi Kau tinggal Di mana sekarang Di Penampang Penampang Oke Kerjanya Sebenarnya Kerja hakiki Sebenarnya Di Cego Tengok Posting Tapi Yang ini Dia bilang Ini adalah Hobi dan Minat Dia Walaupun Dia menerima Kecaman Daripada Pelbagai PH Sebab Dia lelaki Sebab Lelaki Selalunya Dikaitkan Dengan Perkerjaan Yang gagah Tapi Sebenarnya Tidak Juga Orang Bilang Boleh Membuat Makeup Orang Bilang Lelaki Boleh Boleh Makeup Boleh Masalah Kalau Saya nampak Disini Antara Barang-barang Dia Bukan Macam Biasa Dia Ini Kita panggil Baby Wipe Betul Tisu Basah Tisu Basah Oke Sekarang Si Joy Dalam perjalanan Dia bawa Bag Dalam bag Ada jenis Alatan Makeup Yang Kami Sebagai Lelaki Tidak Tau Saya punya Bini Di rumah Tidak Barang Begini Basah Betul Tidak Begini Tapi Itulah Mengalahkan Bini Saya Di rumah Harap Bini Saya Tengok Live Sekarang Sekarang Dikan Joy Kita Tanya Apa fungsi Yang Ini 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 Kenapa Kenapa Terlampau Banyak Berus Yang Ada Disini Kenapa Bentuk Dia Begini Ada Yang Warna Biru Ada Coklet Hitam Oke Semualah Terang Banyak Betul Macam Sama Jadi Nampak Sama Seja Kebaikannya Kalau Ada Yang Tidak Tau Pasal Berus Kan Ada Nama Sudah Bahasa Dia Kadang Guna Pun Diburus Ini Kan Cek Ada Nama Saya Kadang Diburus Ini Pun Kan Tidak 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 Saya Tau Semua Diburus Kan Saya Pun Tidak Ada Nama Disini Macam Ini Macam Ini Untuk Powder Ini Senang Ada Nama Dia Mesti Mahalan Dari Yang Biasa Kan Biasa Biasa Paling Paling Penting Juga Kalau Sebagai Komen Makeup Perlu Tau Baru Baru Gunaan Dia Kalau Sembaran Tidak Menjadi Kalau Macam Kalau Ada Sampai Sampai Di Muka Ada Sampai Ada Sampai Kau Punya Jangan Statement Kau Jangan Kalau Bercakap Pasal Apa Ini Banyak Bentuk Sekarang Kan Banyak Yang Suka Style Bentuk Bentuk Dia So Macam Begini Ini Foundation Punya Itu Memang Saya Paling Tau Foundation Foundation Untuk Satu 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 Kita Tidak Boleh Guna Ini Kalau Guna Foundation Kan Ini Kenapa Macam Teputung Sabalah Ini Untuk Untuk Kau Apakan Kalau Mau Jadi Kurus Guna Yang Lebih Buat Shere Kondering Lha Serius Sambar Jalan Boleh Boleh Kalau Macam Makeup Kasih Nampak Kurus Begini Bisa Boleh Satu Kali Badan Semua Kena Makeup Lha Oke Terus lagi Nanti kita tanya Yang ini Kalau macam Ini Kita perlu Ada Untuk Yang Demo Membuat Kita punya Bagian Mata Eyeshadow Kita punya Blending Yang Bagus Macam Begini Ini Ada Medium Angle Ini Pun Kita Kita Punya Kreativity Juga Lha Ada Cara Melukis Juga Satu Apply Dulu Untuk Bentuk Mata Bukan Apply Apply Buna Tau Baru Tambah Tebal Sikit Kebaru Paling Penting Kalau Buat Eyeshadow Mesti Ada Blend Supaya Tidak Bentuk Dulu Yang Bentuk Begitu Kan Oh Saya Pikir Chopstick Nanti Saya mau Tanya Nih Kita Tanya Nih Pasal Dia Punya Keselamatan Dan Kesehatan Dia Kita Mungkin Mungkin Lai Maher Dan Sekarang Kita Baru Tentang Dia Chopstick Semua Barang-barang Yang Ada Dalam Macam Banyak Betul Yang Ada Antiline 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 Yang Big Eye Untuk Mata Besar Kalau Saya Nampak Disini Banyak Ada Yang Kejap Lagi Macam Cikrek Macam Berminat Kita Dibilang Kupi Stika Bang Bogia Kinabalu Oke Kebali Bersama Dengan Kami Sini Nanti Nanti Kalau datang-datang Sini Macam Tau Sejanya Kan Ngam-ngam Saya Di luar Tadi Nanti Apa itu Begini Ada kitabnya Saya dah Soalan Sabar Saya kasih Kenal Juru Solek Kita Nih Siapa Nama Siapa Nama Nama Joy Pare Joy 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 Apa kabar kau Baik Kacak Betul Kani Sedangkan Suara kau Tadi pun Macam Ada feel Juga Yang Insam Nih Orang Nih Tau Sebab Ngam-ngam Dorang Belum Post lagi Di Facebook Tapi Tidak Apa Saya mau Menanyakan Sebab Saya ini Penerbit Dorang Ini Pasal Ini Makeup Kalau Macam Kita Gunting Rambut Dorang Punya Kesehatan Langkah Keselamatan Kesehatan Pun Ada Ini Makeup Pun Saya rasa Pun Ada Macam Contoh Kalau Borkongsi Itu Kalau Gunting Rambut Kan Borkongsi Itu Pisau Cukur Tidak Boleh Ini Macam Ramai Orang Pakai Jadi Tidak Bahaya Kayak Janggitan Janggitan Atau So Biarlah Nanti Ini Tidak Berapa Biasa Pakai Yang Begini Tapi Mahal Betul Baik Bagus Saya Beli Baras Ini Kerjaya Dia Patut Banyak Memang Begini Nanti Kita Tanya Tolong Jawab Adakah Yang Kalau Macam Makeup Nih Bila Nanti Tadi Keselamatan Bagaimana Kalau Pasal Barus Keselamatan Sangat Penting Sebab Kita Takut Macam Ada Jangkitan Betul Betul Itulah Itu yang Kita Takut Sebab Kenapa Saya perlu Banyak Beli Sebab Kadang-kadang Kalau kita Satu Satu Kalau kita Makeup Orang Terlalu Kita Cuci Ini Ada Beli Ini Ada Backup Berbalik Kepada Sabun Sabun Sebenarnya Saya pernah guna Sabun Sebab Sabun Kita Pakai Di Badan Saya Pernah Dengar Dia Pakar Tidak Boleh Guna Sabun Sebab Sabun Bikin Badan Juga Tapi Sabun Cucu Kepala Sambu Pun Tapi Kering Rambut Jadi Memang Ada Langkah Keselamatan Dia Cucu Tapi Ada Khas Untuk Dia Ada Khas Lama Sudah Cleansing Makeup Remover Dia bilang Orang putih Cleansing Makeup Remover Kalau Bukan Lepas Dia Ada Khas Dia bilang Saya pakai 5 tahun Saya punya Apa Pak Oda Oke Memang Tapi Bukan Only Melah Tapi Ya Only You Tapi Sekarang Jadi Kenal Berhatian Oke Kita mau Tanya Sekarang Nanti Jangan Lantai Sudah Pak Saya punya Apa Bag Bag Bukan Itu Spun Spun Beli Beli Sudah Lantai Saya mau Tanya Nanti Kita Tanya Jai Barang Barang Yang Ada Di Dalam Apa Benda Ini Apa Benda Ini Apa Benda Ini Saya Ini Tahu Ini 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 Adalah Apa Beauty Blender Ini Bikin Apply Di Muka Lah Apalagi Pagan Eyeshadow Just Stay With Eyeshadow Yang Batang 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 Ini Adalah Lipstick Lah Lipstick Itu Punya Concealer Untuk 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 Antara Yang Yang Paling Penting Untuk Sebelum Apa Ini Kita Kalau Macam Mau Buat Makeup Kan Pertama Sekali Apa Yang Perlu Buat Pertama Sekali Paling Penting Adalah Kita Perlu Cek Muka Dia Of course Kalau Tinggal Muka Saya Terus Paling Penting Adalah Kita Perlu Ada Moisturizer 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 Ini Adalah Supaya Kulit Kulit Saya Bukan Kesehatan Tapi Kesehatan Moisturizer Mau sapu Mau sapu Mau sapu Sampu Menentang ada sampah-sampah Di buka kan Supaya Kita punya Pori-pori Itu akan Mengeci Macam itu kan Tidak Berapa bagus Kalau Tembukan luas Nanti Tumpuk Tumpuk Bikin Tempat Letak Itu Lukisan Bikin Gaul Foundation Letak Disini So Itulah Kalau Berbalik Kepada Base Kita Mesti Ada Moisturizer Primer Apa Saranan Kau Untuk Muka Sini Sudah Ada Lubang Lubang Itu Cari Pasal Kita Tanya Lagi Banyak Nih Sab Bingung Sudah Tenggung Banyak Alat Sebenarnya Untuk Kami Punya Segmen Hari Nih Kupistika Nanti Lepas Ini Kita Akan Buat Live Secara Live Di Luar Betul Tenggung Macam Mana Sebenarnya Makeup Berlaku Daripada Awal Dan Juga Akhir Memang Kita Kita Tenggung Makeup Yang Lepas Kita Buahkan Khas Untuk Kamu Kita Cipta Kelainan Untuk Kupistika Dengar Lagu Kita Juga Ini Juga Dan Siapa Yang Mau Dengar Nanti Pada Hari Ahad Nanti Kita Ada Ulangan 8 Pagi Hingga 10 Pagi Hari Ahad Ini Okey Boleh Terima Tanya 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 Terima Dia Terbilang Sobat Tenggung Jadi Kamu Ada Kaitan Keluarga Kan Kalau Tenggung Juga Sama Ada Kaitan Kaitan Kaitanya Sama Dari Keturunan Yang Sama Sama Oh Ya Juga 14 14 Tembirang Betul Oke Kita Mau Tanya Si Joy Lagi Ini Apa Ini Kalau Macam Seorang Juru Solek Berapa Average Minimum Ataupun Maksimum Dia Diperlukan Untuk Memulakan Kerjaya Sebagai Juru Solek Kami Tengok Barang Banyak Betul Dengan Untuk Powder Dengan Gincu Dengan Semualah Berapa Yang Diperlukan Dengan Bek Berapa Yang Diperlukan Adakah Kau Beli Terus Memang Ada Sedia Ataupun Mustahil Mustahil Mesti Ada Bahas Bersambung 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 Oke Bersambung Bersambung Jadi Saya Terus Beli Semua Ini Tentu Mahal Jadi Untuk Base Kita Perlu Beli Yang Base Sikit Sikit Bersambung Base Bersambung Bersambung Perlu Serizer Primer Foundation ada foundation, ada concealer, gincu, mascara, aligner, semuanya lah dan tentu saja yang berusnya, mesti ada kalau tidak menjadi oke kita mau tanya sebelumnya, kalau macam kulit si Greg nih kan eh kenapa pula saya lagi nih habis saya balik-balik, kalau macam first inspiration kau tengok wajah si Greg dengan macam begini nih kan apa yang kau lakukan terhadap wajah Danny? mau kasih kurus macam mana? boleh kena nampak kurus gak sih? tapi memang saya kurus kalau di kamera nampak macam gemuk tumpung gak nih? macam mana mau kasih yang dulu ini? macam mana mau.. coba buka topi kau dulu Greg buka dulu topi, kita baru nampak punya wajah jangan dikasih dengan orang ha sana pun dikasih bela bela dulu, oke sudah bela oke, kalau kita tengok dia punya muka dengan oke, oh sih rambut banyak oh lah lah lah, oh sih oke, macam mana kau mau kasih makeup di wajah nih? apa yang perlu kau bagi yang pertama of course tadi apa? base, of course ada base dia supaya, sekarang kulit si Greg saya bukan apa, tapi kita tengok lah dia jenis apa nih? sawo matang gak? sawo matang ini jarang-jarang ada di Afrika sawo matang ini kulit si Greg tidak merosak dia merosak, dia masih oke dia kering sedikit jadi dia cuma ada premium saya jarang sudah minum air pas sekarang so, asal makeup dia of course kita pilih kita kasih tone kulit dia lah jadi kita tidak mau macam kalau makeup kan putih muka sekali badannya hitam jadi itu yang perlu perempuan hati-hati lah iya, 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 iya kalau tinggung muka kan, kalau tinggung di atas kan wow, modeling sekali kalau tinggung di tengah kan, dia salam muka kan oh my god begitu kan, jadi kalau kalau macam wajah saya pula kan macam wajah macam wajah saya macam wajah saya saya punya jenis adakah saya sawo matang ataupun putih memang putih putih lah putih dan sebenarnya paling senang lah mau buat kalau bukan Joy dia macam mana Joy so, kau punya muka pun oke memang oke halus lagi flawless tidak kering kan tidak kering putih dan dia senang untuk cari macam makeup lah sebab banyak makeup natural yang terus boleh ngam-ngam kulit kau kalau makeup kau ini memang kos dia murah sikit lah begitu lah maksudnya mahal lah menyesal saya dapat nih beginilah inilah saya bilang yang jarang-jarang ada di Afrika oke oke lah kalau begitu saya memang sekejap-sekejap sabar-sabar sudah ini kejap mau pergi di luar ada lagi nih oh ada lagi oke, kita dengar lagu lho kenal ya betul kita buat dia datang konti kita mau tanya dia sebabkan kebanyakan jurus solek itu ada wanita dan dia kita kenal dia seorang lelaki dan kita rasa macam terpanggil untuk panggil dia tanya dia macam mana jadi seorang jurus solek tapi seorang lelaki lah kita tanya sudah ada tadi kan dengan kecaman-kecaman yang dia terima semua tapi kita sudah selesai itu dan kita mau tanya pasal apa tadi itu Greg? kamu mau tanya itu? kita mau tanya pasal pemilihan itu apa itu? apa ini? barang-barangan lah ya barang dia terutama sekali itu bahan-bahan yang dia bilang tadi itu tidak ada satu apa nama itu? base makeup base makeup terutama sekali yang apa? foundation pemilihan tone kulit bagaimana bagaimana pemilihan barang yang sesuai untuk apa yang kita perlu tengoklah sebelum sebelum kamu membeli barangan-barangan makeup oke saya punya apa lah pandangan kan? apa yang kita perlu tengok untuk sebelum kita memilih makeup ini kita perlu tengok dia punya apa jenak apa brand apa brand brand punya makeup itu kan? tentu kita tahu yang macam Sephora punya produk itu memang bagus lah tapi kalau untuk yang lokal punya banyak juga yang mau keluar lokal punya sekarang foundation yang bagus lah ya bagus tapi kita paling penting kita perlu cek dia punya ingredient lah so kita takut-takutkan nanti ingredientnya banyak lebihan itu juga menyebabkan kita punya kulit terosak kalau macam lelaki lah kan Sob ada lelaki yang yang dorang cakap bila dorang dengar saya mengenai dengan makeup dorang macam malu ih itu untuk perempuan dia bilang tapi sebenarnya ada untuk lelaki kalau macam lelaki lah kan paling sesuai bila contoh dorang mau kasih apa yang nampak dorang macam fresh rasa-rasanya apa yang sesuai untuk dorang pakai lelaki lah oke lelaki apa yang apa apa yang untuk lelaki lah kan so banyak-banyak juga kadang-kadang yang terlebih macam makeup kan selain kejadian dia oke guru oke lepas itu oke oke terus fokus terus fokus untuk yang lelaki ini so kita of course paling yang paling penting dalam makeup adalah yang saya tahu lah adalah base dia mesti ada base dia seperti yang saya cakap tadi adalah primer semua itu kita punya loc ulit tak saling-saling itu kan ada penjagaan dia bah so lepas itu ada foundation dan lepas itu tambah-tambah powder kalau kamu mau shading-shading pun oke sudah bagi shading sikit lah lepas itu pakai lip itu saja simple jelaki lip gloss lah ya lip gloss tidak perlu macam kau pakai macam eyeliner itu ada part-part dia itu ada bahagian-bahagian macam kalau fashion show of course itu lain so untuk harian begitulah janganlah pakai itu kan macam bukan tidak boleh pakai tidak sesuai untuk kalau bukan yang program yang sesuai cakap jalan melampau hahaha jadi kita perlu kamu macam kau jik-jik aja ini hahaha sorry tidak apa-apa maknanya kan nasihat si Joy kan tentang kalau lelaki lagi bagus dia make up yang simple lah kan simple yang bersesuaian lah ikut keadaan ikut keadaan lah semua kan saya sebagai lelaki kan kalau ada make up yang terkena di muka kan macam kami ini macam tidak tahu lah macam mana tidak tahu macam ada benda melekat bah kenapa perempuan macam harus make up lah saya rasa macam 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 empat kilo saya bawa di muka saya kau rasa kan Joy anda berat gitu ya kau rasa kan sebagai anul lah juru solek lah kan kenapa perempuan make up yang perlu begitu lah orang tahan angkat angkat empat tan lima tan ini tidak ada macam merasa sesuatu ada di muka kan oke bagi saya lah pandangan saya sebagai perempuan bagi perempuan lah hahaha takut juga karena tidak ada salah mewakili 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 takut juga nanti ada perempuan juga kan hahaha hahaha oke 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 wakili of course perempuan kenapa mau make up kan terus mau cantik satu itu yang cantik lah mungkin kedua mungkin kulit tidak berapa apa kalau makeup kalau aku pakai makeup sudah memang akan coverage kan lawak lah nampak belum padam hahaha sekali padam amboy tapi bagi saya macam makeup itu adalah satu keperluan lah keperluan harian keyakinan diri ya betul so ya perlu makeup lah kalau mau yakin kalau mau cantik kalau yakin di kemudian orang tapi aku cuma mau macam apa saya rasa cukup sudah itu iya cukup sudah kan kalau begini kan macam kita punya kita punya temubuan nih kan tidak tidak harus berhenti dengan si Joynya nih kita harus ada jurusolek jurusolek yang kita akan bawa juga nanti lah ya betul betul saya rasa untuk mungkin sebab dia masing-masing ada pendapat dia masing-masing Joy punya lain mungkin hatoni lain yang lain si hatoni lain hatoni lain mungkin kita satu masa nanti kita akan bawa jurusolek perempuan lah yang betul-betul kenapa yang berlaku oke dan Greg kita mau tanya lepas ini yang paling last lah ya terus sekarang kupik BPM kita juga kan nih terima kasih terima kasih terima kasih